selamat pagi kawan-kawan nah ini kita lagi bareng om adit nah nanti kita mau tanya-tanya seputar kuda poni ya karena masih banyak untuk kuda poni yang mau kita lepas ya nanti langsung bisa jabri beliau atau langsung luncur ke desa grogol-gutoanyar kawan-kawan ini salah satu kuda poninya lagi ngajak kebunakan ini sama anak saya untuk main sama kuda poni lucu banget ini kuda poninya pokoknya mantep dan sangat istimewa sekali kuda poninya ini apa lusa atau apa ini warnanya dalmation kawan-kawan jadi kuda poni itu salah satu kuda hias yang bisa untuk tunggangan anak anak kecil ya kalau dewasa bukan kuda poni ya nah ini salah satu keistimewaan kuda poni ini sangat esotis sekali merupakan langka ya langka di Indonesia masih sangat langka sekali untuk kuda poni dengan spek kualitas seperti ini pokoknya nanti kita langsung ngobrol bareng sama onuhnya ya Milano Farm atau langsung sama Oma Adit ya kita cek selamat pagi mas Adit ini kuda poninya cantik warnanya kayak dalmation itu loh apalusan apalusan namanya nah kalau untuk kuda poni ini asli Indonesia atau impor mas impor impor kalau untuk berarti bukan produk asli Indonesia ya kalau untuk impornya dari mana mas untuk kuda poni ini kalau kuda poni biasanya dari Jerman Belanda tapi ini dari Belanda ini dari Belanda oh dari Belanda ini warnanya kawan-kawan cantik banget menarik nah untuk kuda poni sendiri perawatannya sama seperti kuda pada umumnya atau beda mas sama kalau ini kan mas Adit ini ya sering bawa kuda-kuda poni dari luar negeri ya ini kalau untuk harga sekitar berapa mas harga kuda poni harga kuda poni itu bervariasi mulai 100 juta sampai 250 juta 100 juta sampai 250 juta ya tergantung tergantung apa namanya tergantung kudanya oh tergantung kudanya kalau poni sendiri ada jenis-jenisnya sendiri atau enggak mas ada oh poni ada jenisnya sendiri ada ada sitlan ada palap dila palap sitlan itu yang bagaimana mas sitlan itu yang biasanya untuk tukang ini untuk tukang ini ini masuknya ke palap dila yang palap dila yang apa itu lebih kecil oh palap dila lebih kecil oh ya pantesan ini sama kuda yang ada kuda poni yang ada di bonpin itu pada komen lebih bagus ini lebih oh ini ini oh gitu kalau untuk stok selalu ada mas untuk kuda poni mas stok selalu ada selalu ada ya selalu ada tapi kan sementara ini saya bawa pulang ke kemangku itu untuk saya silangkan dengan kuda sandel oh kuda sandel ya kuda di Indonesia dari Sumba kuda Sumba itu tujuannya untuk mendapatkan kuda poni stereotipnya seperti kuda poni cuman agak bodinya agak lebih besar jadi untuk tukang juga masuk ya untuk tukang anak-anak terutama tukang anak-anak ya karena kalau perlu kita impor terus kita impor terus kuda poni itu kadang semakin banyak poni itu kan kalau sudah ada disini yang lebih baik memakai disini oh gitu ya biar tak selalu impor terus impor terus tapi untuk yang cetak yang oriponi ada mas ya ada kemarin sudah ada yang beranak mas ya ya dua itu tapi yang satu gak rejeki dua rejeki karena yang satunya kandungan usia 70 bulan itu kalau istilahnya di kuda itu namanya keluron oh keluron keluron itu keguguran ini di rumah buat kuda tetangga-tetangga kalau untuk kuda poni yang ada di rusa rata-rata masuk hias ya mas ya masuk hias sebenarnya bulinya kan panjang-panjang kalau poni oh ini oh ini disukur ini kebetulan kita memang buat dunggang anak saya penakan-penakan saya sama tetangga-tangga jadi kita pasangin bit bit itu apa kan bit ini kendali bit kendali ini pesen khusus untuk yang ukuran kecil yang ukuran kecil itu kita pesen khusus untuk ini untuk berarti nanti kalau misalnya ada yang mau pesen kuda poni bisa ini ya mas menghubungi mas bisa bisa nomor hp nya mas saya untuk nomor hp saya di 089 758 171 14 kalau ini apokalosa ya mas apalosa 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 anak saya ini putra putri saya pengen naik jadi ini kita bareng mas adit ini importer kuda poni ya jadi silahkan bagi kawan-kawan yang minat ingin membeli kuda poni ini sangat recommended sekali bisa menghubungi melano farm atau bisa cek di channel melano farm atau langsung bisa menghubungi mas adit ya ini ini anak saya sebenarnya punya bakat terpendam ini suka dengan kuda senyum dek ini mau berangkat sekolah ini naik kuda kalau ini pakan khusus ada gak mas pakan-pakan khusus untuk kuda poni ini pakannya sama aja pakannya sama aja kita pakai pelet sama kasih brand sedikit brand tepung itu ya brand bukan tepung oh bukan tepung brand itu bubur gantung oh bubur gantung ya brand ini kita lihat lebih dekat ini cakep banget ini kawan-kawan kuda poninya ini masih ada beberapa stok lainnya belum kita videokan nanti bisa ini pejantan kita videokan pejantan ini sering ada ini gak yang numpang apa untuk dijodohkan ya kita juga open street kita juga buka jasa kawin buka jasa kawin pakai kejantan ini jadi nanti yang punya bedina kuda poni yang pengen nitip bisa nanti langsung menghubungi mas aditya aristriwi caksono ini cakep nanti kita mintakan video untuk stok-stok kuda poninya mas ya yang ready ya impor yang jelas bagus-bagus kualitasnya kecil-kecil cakep-cakep ada yang super mini ada yang super mini ada yang super mini 10 cm kalau dulu 2-3 tahun yang lalu kita nemukan super mini sekali 6-3 cm itu ada di Tangerang oke terima kasih terima kasih waktunya mas aditya nanti kita mintakan video yang ini yang terbaru stok-stok biar nanti kawan-kawan bisa lihat terima kasih